Yo what's up men, balik lagi sama gue Ryo Isan Sorry banget kalo beberapa minggu kebelakang atau udah hampir sebulan gue gak ada upload video sama sekali Ini ya dikarenakan gue ada banyak kerjaan di relive Nah sebagai permintaan maaf gue bakal ngasih kalian konten provider lagi yaitu provider coffee maker Jadi yaudah gak usah lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya Let's go Nah disini gue udah ada di word providernya Dan kalo kita cek gross can yang ada disini kalian bisa liat lah ya Wordnya ini udah terisi 5000 coffee maker yang udah gue desain dengan desain full auto water seperti biasa Nah kalo kalian tanya emang berapa sih harga coffee makernya bang? Kita cek langsung dari discord aja lah ya Seperti yang kalian liat disini, disini ada yang jual 2000 placed coffee maker itu di rate 4 per WL Sedangkan bayernya itu ada yang beli di harga 4 sampai 4,5 per WL Jadi ya bisa disimpulkan saat video ini dibuat, harga coffee maker yang unplaced itu 4 per WL Sedangkan yang udah terpasang atau yang udah placed itu ya bisa di atas 4 sampai 4,5 per WL Jadi untuk model bikin 5000 coffee maker atau full form coffee maker itu sekitar 12 sampai 13 DL Dan berhubung disini semua coffee makernya udah ready Jadi ya langsung aja lah ya gue bakal kasih liat kalian berapa sih coffee atau profit yang didapat dari ngeharvest 5000 coffee maker ini Dan seperti biasa gue tetep bakal pake unstable tesseract supaya mempermudah aja coffee nya buat diambil Dan juga tetep pake curse wizard head buat mengantisipasi provider nya buat ke break Jadi yaudah disini gue bakal kasih kalian speed up aja pas lagi ngeharvestin semua coffee maker nya Hmm Hmm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan seperti biasa Setelah hampir 40 menit Gue udah selesai ngeharvest semua coffee maker nya Jadi kita bisa langsung cek aja Berapa copy yang gue dapat Dari 4 UT yang gue pasang UT ke 1 sampai UT ke 3 ini penuh Terisi 1500 copy Sedangkan UT yang ke 4 Atau UT yang terakhir ini cuma terisi 484 copy Jadi kalo di total gue cuma dapet 4984 copy doang Nah pasti kalian bingung kan Lah coffee maker nya aja ada 5000 Kok dapetnya di bawah 5000 Ya namanya juga ngeharvest provider Apalagi kalo jaringan kita ampas Ya siap-siap aja lah ya Banyak yang keskip Jadi ya gue sangat saranin kalian Kalo kalian lagi ngeharvest sign, stekle, chicken, cow Atau provider lainnya Kalian bisa ngelakuin hal seperti yang gue lakuin disini Yaitu keliling-keliling worth nya Buat mastiin semua provider nya udah keharvest Tapi kalo kalian gak mau ngelakuin hal ini Ya gak apa-apa, gak masalah Cuman kalo profit kalian nanti Bakal lebih kecil atau kurang maksimal Dibanding orang-orang lain Ya jangan marah lah ya Nah disini gue udah kelar Make sure semuanya ke punch Tapi ternyata disini masih ada 2 Yang gak kepukul Tapi gak apa-apa lah ya Jadi gue bakal langsung mindain aja Semua coffee nya ke dalam vending yang ada disini Nah jadi disini gue dapet 4.998 copy Ya kurang 2 lagi sih 5.000 Karena keskip tadi gue bilang kan Jadi langsung aja disini gue set harganya 200 per WL Soalnya kalo kita cek di discord Itu emang harga sellernya semuanya 200 per WL Tapi anehnya Walaupun gue udah promosi di discord Promosi juga di worth by plus nya Pake akun selgo Kopi-kopi yang gue dapet Selama ngarvest coffee maker ini Selama 6 hari Itu cuma laku 5 WL Nah kalo ditanya Kenapa coffee ini kurang laku Dibanding sama milk dan egg kemarin Soalnya milk dan egg itu dipake orang buat nge cooking Sedangkan orang yang beli kopi ini Rata-rata mereka gacain kopinya Buat dapetin item yang namanya redhead Kalo kalian tanya cara gacanya gimana Gacanya ini gampang banget Kalian perlu tempat tidur doang Plus kopi yang ada di backpack kalian Terus kalian tinggal sleep di atas tempat tidurnya Dan kalian tinggal tap-tap aja kopi yang kalian punya sampe habis Nah kalo kalian hoki Ya kalian bakal dapet item yang namanya badhead Yang harganya saat video ini dibuat Itu sekitar 5-7 WL Jadi kalo udah begini Kita tinggal pilih Sebagai contoh Dari 5000 coffee maker Gue dapet 5000 kopi Ya kalo dijual dengan harga 200 per WL Berarti sehari gue bisa dapet 25 WL Tapi misalkan kalian gak mau jual kopinya nih Karena jual 200 per WL aja susah ya kan Ya kalian bisa gacain aja sendiri kopinya Buat dapetin badhead Yang harganya 5-7 WL Jadi gimana Kalian udah tau kan Berapa profit dari 5000 coffee maker farm Plus kalian juga udah tau Coffee yang kalian dapetin Itu bisa kalian jual Atau kalian gacain sendiri Nah kalo kalian tanya Itu Bang Rio ada 6 vending Mau digacain atau mau dijual Bang Ya paling nanti bakal gue gacain Tapi pas live Jadi ya kalian tunggu aja live nya kapan Gue juga gak tau Tapi yang pasti disini Gue mau ngasih kalian penawaran Karena kan gue banyak banget nih Liat komen Bang Tolong bikin tea set farm dong Atau teh farm Nah gimana kalo kalian kasih videonya 2500 like Nanti kalo videonya udah 2500 like Gue bakal bikinin secepatnya Tea farm nya Buat kalian yang emang nunggu Oke mungkin segitu aja Untuk video kali ini Kalo kalian suka sama video kayak gini Kalian kasih like aja videonya Dan kalo kalian pengen profit Bareng sama temen kalian Kalian bisa share aja videonya Dan kalo kalian punya saran Atau pengen request video apa selanjutnya Kalian langsung komen aja di bawah Dan untuk urusan subscribe gak subscribe Itu sih terserah kalian See ya Sampai jumpa